Intro Messi jadi pahlawan kemenangan PSG, reaksi Galtier, kami bermain dan bekerja untuk dia. Pelatih Paris Saint-Germain PSG, Christophe Galtier, memuji Lionel Messi yang menjadi pahlawan kemenangan Les Parisiens. Lionel Messi menjadi aktor utama dalam kemenangan Paris Saint-Germain atas Toulouse pada Laga Pekan ke-22 Liga Prancis 2022-2023. Bermain di Stadion Park des Princes, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023, malam WIB, La Pilga mencetak gol penentu dalam kemenangan 2-1 Les Parisiens. Gol tersebut dicetak Messi di babak ke-2, tepatnya pada menit ke-58, saat Laga Tengah berjalan imbang 1-1. Selepas pertandingan, Christophe Galtier tak ragu untuk melemparkan pujian kepada Lionel Messi. Pelatih berusia 56 tahun itu juga menilai bahwa keputusannya untuk membuat timnya bermain buat Messi tidak salah. Menurutnya, dengan menjadikan peraih 7 trofi Ballon d'Or itu sebagai pusat permainan, PSG jadi punya banyak cara untuk menciptakan peluang. Saya meminta tim bermain untuk Leo dan bekerja untuknya, Ucap Galtier seperti dikutip bolasport.com dari Goal International, rekan-rekan Leo harus menciptakan gerakan sehingga dia bisa menerima operan, yang sangat langka di sepak bola saat ini, di ruang yang begitu sempit. Tutur juru taktik asal Perancis itu menambahkan. Kontrak Messi, Luis Campos mengungkapkan perpanjang dengan bintang PSG berlanjut. Masa depan Lionel Messi banyak dispekulasikan di seluruh media, setiap beberapa hari, tampaknya ada informasi baru tentang kesepakatan yang tertunda dengan Paris Saint-Germain atau perubahan yang membuat Messi menjauh dari ibu kota Perancis. Penasihat olahraga PSG Luis Campos berbicara dengan media Perancis Telefood, di mana kepala klub Portugal itu ditanya tentang situasi dengan pemain Argentina itu, yang kontraknya akan berakhir pada Juni. Saat ini, kami sedang berdiskusi, kata Campos, HT kenal supporter, saya ingin dia dalam proyek ini, saya tidak bisa menyembunyikannya, saya akan senang jika dia terus bersama kami, tapi kami sedang berdiskusi saat ini untuk mencapai tujuan ini, untuk mempertahankan Lionel Messi. Mundo Deportivo melaporkan pada hari Jumat bahwa setiap masalah mengenai perpanjangan kontrak antara Messi dan PSG diharapkan dapat diselesaikan dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Meskipun demikian, seiring berlalunya hari dan minggu, ada banyak spekulasi mengapa tidak ada perpanjangan kontrak yang diumumkan yang akan menjadi kabar baik bagi Inter Miami. Sisi MLS telah lama dikaitkan dengan Messi dan tidak ada keraguan bahwa mereka berusaha keras untuk meyakinkan pemenang Piala Dunia FIFA 2022 untuk mengucapkan selamat tinggal ke Eropa dan datang ke Amerika Serikat. Salah satu pemilik Inter Miami, David Beckham mengungkapkan kekagumannya pada pencetak gol veteran itu dalam sebuah wawancara baru-baru ini, jadi tidak diragukan lagi PSG akan bekerja keras untuk mereka jika mereka ingin memperpanjang Messi untuk musim 2023.